Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Kelor CSOC dan Bapak Ibu Pengurus serta Bapak Ibu Peserta yang sudah hadir di ruangan ini, spesial buat Bapak Pemateri kita. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam ruang virtual seperti ini, saling mendimba ilmu dalam hal-hal kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu Peserta, selamat datang, selamat bergabung dengan Grup Kelor CSOC. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan menjadi berkat dan bermanfaat buat tugas dan pekerjaan kita setiap hari. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi dari Bapak Pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, mungkin saya perkenalkan dulu, saya Atrin Ma'ariewut, Guru SD Impres Enam Lalu Palu. Dan Pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Rifai Eskom. Beliau adalah Kepala SMK Al-Habibatin. Untuk mengefisien waktu, Bapak Ibu, saya rasa tidak perlu saya jelaskan bagaimana cara Bapak Ibu mau bertanya. Ada raise hand ataupun lewat chat bisa ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi saya terlalu jelaskan panjang lebar. Untuk itu, mari kita mendengarkan pengaparan materi yang sangat baik sekali ini menurut saya, karena saya juga sepertinya membacanya ini masih baru sekali bagi saya, yaitu pembelajaran asik di tengah masa pandemi dengan metode praktik by order. Kepada Bapak Pemateri, disilakan. Halo Pak Rifai, Pak Ustadz Rifai. Baik, terima kasih Ibu Atrin. Ya Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam-salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Dan selamat malam Bapak Ketua Kelor, beserta pengurus Kelor CSOC yang ini mungkin sudah kali keberapa, saya mengisi dua kali ya. Oh 45, Pak. Oh 45, wah luar biasa. Ini patut diatungi jempol eksistensinya, karena jarang sekali webinar seri seperti ini yang sharing ilmu, tapi tidak sharing and growing together. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin kemarin ini agak sedikit mendadak sekali, karena memang Pak Darwono itu mengabari saya. Halo, suara bisa didengar jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, Pak. Dengan. Menyimak. Halo. Lanjut Pak, menyimak Pak. Iya, dengar semua saya rasa ini. Oke, siap. Lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Jadi, ini memang kemarin Pak Darwono kasih kabar untuk mengisi materi di malam minggu. Waduh, posisi saya memang lagi tidak stand-standard di rumah, saat itu memang lagi fokus pendampingan sekolah. dan tadi saya diingatkan kembali, jadi memaaf, ini pun baru saya buat kurang lebih 15 menitan ini, saya coba konsep sebisa saya. Jadi, memaaf nanti untuk lengkapnya, akan saya kirim draft-nya. sebenarnya konsep materi yang saya share ke Pak Darwono itu untuk belajar asli di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini, apalagi saya berada di Jawa Tengah, memang kebetulan lagi tinggi-tingginya dan guru harus dituntut berinovasi. karena sekarang tidak ada lagi bedanya antara siswa dengan anak yang tidak belajar, atau anak yang putus sekolah. Itu karena benar-benar dialami dan dirasakan di daerah kami. Jadi, di tengah pandemi seperti ini, kita sebagai tenaga pengajar harus memutar otak dan berinovasi lagi bagaimana anak belajar tidak bosan. Tidak hanya kebetulan, karena kebetulan saya di SMK, jadi memang saya waktu itu mau mengolah dengan, mohon maaf nanti kalau ada dari guru SD SMP, ini pun sebenarnya bisa diterapkan. Jadi, saya Tawari coba, Pak, ini yang sudah saya jalankan, project-based learning yang saya terapkan di SMK saya sendiri. Jadi, konsepnya adalah one teacher, one project, one product. all student, get order. Jadi, satu guru, satu project, satu product, dan semua siswa itu harus bisa melaksanakan ordernya. Jadi, itu yang saya kemas karena memang banyak yang terjadi perubahan-perubahan era digital dan lain sebagainya yang naik signifikan, anak itu sudah, brain itu sudah dikuasai oleh gadget. Jadi, yang dulu kita antipati sama gadget, bahkan banyak sekolah yang melarang gadget masuk sekolah karena merusak dan lain sebagainya. Tapi, pada kondisi COVID-19 seperti ini, mau tidak mau, gawai atau IT harus masuk dan harus tergunakan. Makanya, pola-pola atau metode-metode pembelajaran ini, ini sebenarnya kemarin saya ajukan untuk best practice, tapi saya tidak mengirim karena memang berbenturan dengan kegiatan yang lainnya. Baik, konsep project best learning yang saya terapkan, ini sebenarnya sederhana sekali, Bapak-Ibu. Jadi, satu guru, kalau mungkin alternatif pembelajaran daring dengan Office 365, dengan konsep A, B, C, dan kemudian e-learning, e-learning, apalagi software-software atau platform-platform yang digunakan untuk pembelajaran daring, saya rasa awal mulai pendidikan diharuskan untuk menggunakan pembelajaran daring, platform banyak bermunculan dan banyak dikenalkan. Nah, tapi ada berbagai macam kendala, Bapak-Ibu, pada saat kita menggunakan, mau tidak mau, saya sendiri mengakui. Jadi, ternyata banyak sekali kendala yang kita alami ketika kita melakukan pembelajaran daring. Nah, pada saat itu saya berpikir keras. Anak pun, bahkan ternyata anak lebih pintar, Bapak-Ibu. Dan itu tidak satu-dua kali saya temui. Ketika harus, ternyata dia membuat double yang unik sekali. Pokoknya anak itu pintar-pintar. Jadi, mendengarkan guru dengan konsep laptop, pakai video dia, video berdiri, durasi di-stand-back-an, dihadapkan dengan gadget, kayak Zoom dan lain sebagainya. Kemudian anak itu tinggal pergi. Jadi, kelihatannya guru anak itu hadir, mendengarkan, padahal yang dilihat itu hanya video anak. Fenomena-fenomena itu saya alami betul. Dan di situ saya berpikir, bagaimana caranya kita bisa menarik dan bisa terkontrol. Anak itu juga bekerja, anak itu bisa terpantau. Nah, kemudian saya buat konsep project-based learning, one teacher, one project, one product, and all students get order. Jadi, harus melakukan order. Ini pembelajaran berbasis project memiliki karakteristik diantaranya seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, peserta didik, saya tunggu dulu. Oke. Peserta didik akan membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Jadi, mereka akan membuat kerangka kerja terlebih dahulu. Kemudian, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta. Dan peserta didik, mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan. Mohon maaf, Pak Rifai. Ya, halo. Halo. Boleh slide show supaya lebih besar. Halo, Pak. Boleh slide show supaya lebih besar tampilannya. Cek, cek. Halo. Halo, Pak Rifai. Boleh slide show supaya lebih besar tampilannya. Oh, oke. Oke, slide show. Sorry, sorry, sorry. Oke. Terima kasih. Sinyalnya agak terlambat. Agak lambat sih. Di saya berhenti ini malah. Sebentar dulu. Oh, iya, iya. Sebentar. Agak lambat memang. Oke. Oke, Pak, sudah. Oke. Nah, di sini pembelajaran berbasis proyek itu memiliki karakteristik diantaranya ini. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangga kerja, kemudian adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik akan mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian peserta didik secara kolaboratif akan tertanggung jawab untuk mengakses, mengelola informasi, untuk memecahkan masalah. Kemudian kita proses evaluasi yang dijalankan secara kontinu, secara berkelanjutan, kemudian secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir, aktivitas belajar yang akan dievaluasi secara kualitatif dan setelah pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan atau perubahan. Jadi, bukan hasil bagus atau tidaknya, bahwa ibu yang menjadi karakteristik yang kita kuatkan di dalam konser pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Jadi, ini beberapa karakteristik yang digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, peran instruktur atau guru dalam pembelajaran berbasis proyek, sebaiknya sebagai fasilitator atau pelatih atau penasehat perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, kita bebaskan full kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi. Jadi, tidak serta-merta kita harus baku, harus sesuai dengan juknis yang kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, jadi, ada-ada hambatan dalam implementasi melalui pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disiakan untuk menyelesaikan masalah yang komplek. Kemudian, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena memang menambah biaya. Jelas, karena ada proyek, ada produk, pasti akan ada biaya tambahan. Kemudian, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Ini yang jadi kendala besar. Jadi, banyak Bapak-Ibu guru yang nyaman menggunakan konsep pembelajaran seperti sebelum pandemi. Kemudian, padahal di sini guru itu atau instruktur itu adalah peran utama di kelas atau konsep pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi, kuncinya memang ada di guru. Kemudian, banyaknya perawatan yang harus disediakan sehingga kebutuhan listrik. Tambah, ya jelas gadget, gawai, karena pandemi, kita membutuhkan itu. Tapi, sebenarnya banyak solusi. Kita nanti kemas. Ini konsep dari pembelajaran berbasis proyek. Nanti kita cari tahu solusinya. Nah, apa sih kelebihan model pembelajaran berbasis proyek atau business learning? Di sini meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, meningkatkan pemampuan. Dan saya rasa ini sebenarnya saya tidak akan terlalu panjang dan kita akan bisa bedah bersama. Kita akan diskusi. Kita lebih ke diskusi bareng, Bapak Ibu. Jadi, ini nanti Panitia akan share. Saya rasa tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Kemudian, kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Yang jelas tadi, seperti di awal, banyak menghabiskan waktu. Kemudian, membutuhkan biaya, strukturnya nyaman dengan, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Ini langkah pertama. Guru bersama peserta didik menentukan tema petik proyek. Guru memfasilitasi peserta didik, merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian. Kemudian, guru memberikan pendampingan. Guru memfasilitasi. Tujuan pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam kegiatan pemecahan masalah. Berkait dengan proyek dan tugas-tugas yang bermakna lainnya. Jadi, ini lebih ke membangun sebuah proyek. Saya rasa ini belum mengarah ke by order-nya. Karena memang ini kita konsep ke proyek dulu. Ini tadi yang tujuan dari pembelajaran berbasis proyek. Ini ada beberapa. Ada lima. Memperoleh pengetahuan, kemudian meningkatkan kemampuan, dan lain-lain. Ini nanti akan di-share, dan Bapak-Ibu bisa pelajari. Saya akan kirim file lengkap best practice saya ke Bapak-Ibu nanti. Saya kirim ke Panikya untuk di-share. Nah, ini adalah konsep proyek base learning yang di tengah pandemi saat ini banyak sekali ditakut oleh sekolah-sekolah. Tapi saya tambahkan lagi. By order. By order siswa. Jadi, oke. Ini saya buat lagi. Oke, satu contoh. Ini saya tampilkan yang sudah terjadi di sekolah saya. Ini adalah guru MAPEL Bahasa Indonesia di BSMG saya. Nah, sebelum guru Bahasa Indonesia mengajar, biasanya di tiga bulan pertama sebelum mengajar, apa, di ini tahun ajaran baru, awal tahun ajaran baru, dia akan menyusun beberapa proyek assignment brief. Jadi, yang ditandatangani dengan kepala sekolah. Dia akan mengajukan kepala sekolah tentang proyeknya. Nah, kemudian dia kasih contoh, misalnya siswa membuat, mencipta, mencipta seletaria. Dan konsepnya adalah guru Bahasa Indonesia akan membuatkan buku-buku karya siswa yang akan diterbitkan di SBN dan lain sebagainya. Kemudian, si guru tersebut, dia akan membuat satu presentasi yang dipresentasikan di semua guru dan karyawan, dan termasuk kepala sekolah, untuk menentukan batas waktu. Biasanya kita tentukan dalam satu proyek, satu produk, kita tentukan maksimal berapa. Maksimal kita buat tiga bulan. Jangan terlalu lama, Bapak-Ibu. Konsepnya jangan terlalu lama. Jadi, buat tiga bulan. Nah, kemudian ini paparannya. Ini hasil buku-buku yang sudah ter-setup. Di sini latar belakang dipaparkan, kenapa si guru tersebut membuat proyek itu? Karena pembelajarannya monoton, tidak ada kreativitas siswa, sekolah yang seperti hanya nama. Jadi, di tengah pandemi seperti itu. Sekolah hanya seperti nama. Kemudian, ini pedomanya. Menulis, membaca, berbicara, menyimak. Yang jelas, ini bahasa Indonesia. Jadi, semua mapel bisa. Tinggal ditentukan saja. Nih, langkah kerjanya. Guru memberikan arahnya pada risau dan lain sebagainya. Kemudian ini tujuannya. Kemudian dia membuat agaran. Disepakati. Kemudian menerapkan. Sampai terjadi. Ini kegiatan-kegiatannya. Jadi, anak-anak diajari dan lain sebagainya. Ini kumpulan mentahnya. Sampai terjadi. Buku ini bahan-bahannya. Kemudian, terjadilah buku. Jadi, itu yang diterapkan. Kemudian, guru tersebut membuat proposal pengajuan untuk pengadaan pendukung. Bahan pendukungnya. Kemudian diajukan ke kepala sekolah dengan tengah waktu. Selama tiga bulan, kemudian di LPJ-kan. Nah, setelah terjadi produk, Bapak-Ibu. Setelah terjadi produk, terjadi buku dan lain sebagainya. Siswa diarahkan untuk belajar. Yang penting, mereka membuat guru menyiapkan satu platform. Dan siswa diajarkan untuk masuk ke konsep entrepreneur dan lain sebagainya. Itu di tingkat SMK. Dan ternyata satu MAPL itu bisa dikombine, bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam MAPL. Di situ nanti akan masuk. Kemudian melakukan order dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya menemukan beberapa kendala. Dan ketika pelaporan dan lain sebagainya, kita bisa mereview. Ternyata strateg by order seperti ini, kita belum maksimal dan lain sebagainya. Kendalanya apa saja. Ya, ternyata banyak siswa yang tidak berjalan, dan selagi nan, pakum, bahkan acu dan lain sebagainya. Dan berbagai macam malasan. Jadi, saya akhirnya suatu malam iseng-iseng menonton Bapak-Ibu. Jadi, saya membuka dan saya melihat film sinalsis. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah melihat. Saya menonton sampai selesai. Ada sinalsis Freedom Writer yang dirilis tahun 2007. Mungkin Bapak-Ibu nanti bisa nonton sebagai motivasi. Jadi, di sinalsis Freedom Writer itu ternyata disitu banyak sekali kumpulan anak-anak yang waktu itu memang tahun 2000 berapa awal, jadi tahun 1992 sampai dengan 1995 itu di Amerika terjadi ketegangan yang luar biasa berbagai etnis. Jadi, ada si A dengan si A, negro dengan karakternya, kemudian kulit putih dengan karakternya, kemudian chinus, dan lain sebagainya. Mereka membuat semacam jen-jen-jen. Dan ada si Erin itu, Erin Growl. Dia ngajar di, karena baru mengajar dan dia dapat kelas yang anaknya super bandel semua. Super bandel semua. Kemudian, singkat cerita, akhirnya ketemu bola pembelajaran yang model apa yang dibutuhkan sama siswa. Apa yang dibutuhkan sama siswa, dan guru itu akan mimbangi. Dan di sini saya ketemu jawabannya. Jadi, di situ, guru itu menyiapkan satu loker. Satu loker, dan guru itu membagikan buku ke anak-anak. Kemudian, anak-anak dibebaskan untuk menulis di buku. Apa saja permasalahan. Dan guru itu menyampaikan, apabila diizinkan atau siswa tersebut berhendak buku atau tulisan yang mereka tulis itu dibaca oleh gurunya, maka taruhlah di kotak itu, di lemari itu, di almari itu. Silahkan taruh di almari. Ternyata fantastis sekali, Bapak Ibu. Begitu perjuangan... Halo, Assalamualaikum Pak Rifai. Ya, Assalamualaikum Saran. Ya, sorry-sori. Ya, lanjut Pak. Ya, halo. Ya, dilanjutkan Pak. Nah, pada saat itu, memang di kisah ceritanya, ini saya sambil sharing. Santai ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, pada saat itu memang dari pihak sekolah, dari pihak dinas, tidak mendukung metode pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Erin tersebut. ya, Bu Erin tersebut. Jadi, itu ternyata dianggap anak-anak berandal, anak-anak yang diajak di kelasnya itu memang tidak punya masa depan. Jadi, di sekolah tersebut itu ada, makanya waktu itu saya tidak setuju sekali dengan adanya pemisahan antara kelas favorit dan kelas yang tidak favorit. Itu sebenarnya akan merusak. Jadi, kebetulan si Erin itu dia mengajak di kelas yang super. Nah, ternyata dengan dibuka berangkasnya tersebut, semua siswa ternyata itu mengumpulkan hasil tulisannya. Nah, di situ timbul. Akhirnya, si Erin itu selama berhari-hari mempelajari tulisan karakter anak, apa keinginan anak, apa yang permasalahannya yang dihadapi. Di situ ketemu pola bagaimana caranya anak itu bisa menutupi pembelajaran antara. Tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi, dia hapus itu semua kurikulum. Jadi, konsepnya adalah, saya terapkan, akhirnya pola itu kita terapkan di sekolah, oke, kita buat konsep by order. Jadi, kita menerima order dari siswa, kita kebalik. Kalau konsep by order yang di SM, mungkin harapannya adalah menjual produknya yang dihasilkan guru. Padahal belum tentu semua siswa itu, misal tadi, suka menulis, suka membuka buku. Tidak semuanya. Jadi, akhirnya di situ saya buat pola kita bebaskan. Kemudian kita rubah. Si anak atau si guru akan menyampaikan ke semua siswanya. Kemudian membuat, tulis pesanan yang mereka tulis. Mereka mau belajar apa? Mereka mau belajar apa? Itu dikonsep. Dikirim. Kalau di tengah pandemi, boleh pakai WH, pakai apa, pakai kertas, dikirim, amplop, dan lain sebagainya. Yang tidak, ternyata bisa. Kalau yang ada pembelajaran tatap muka, mungkin bisa di guru menyiapkan box. Dimasukkan. Jadi, siswa itu akan belajar. Dia suka di apa? Dia suka belajar apa? Nah, dari situ nanti akan simbul. Nah, karena ordernya dari dia sendiri, maka dia akan bertanggung jawab penuh. Dia akan bertanggung jawab. Dan itu ternyata terjadi. Sekarang ada di tempat kami sudah rame. Ada yang coba, dia suka otak-atik. Gawai. Ada yang suka belajar ini. Ada yang suka menulis. Ada yang suka guru itu tinggal kita sesuaikan. Dan disitulah terjadi konsep pembelajaran yang sangat menarik. Dan disegemaris oleh mahasiswa. Dan ketika ada pertemuan tatap muka, azim, dan lain sebagainya. Guru tidak lagi, hari ini kita akan belajar ini. Bukan. Tapi, anak-anak, hari ini mau belajar apa? Itu yang sekarang pola yang terjadi pembelajaran. Dan guru akan menentukan dan menyesuaikan. Dan bahkan anak nanti akan betah sekali belajar. Karena apa? Mereka akan belajar sesuai dengan order mereka. Itu yang kami terapkan di tempat kami. Dan produk-produk mereka pun kita sudah pajang. Kita sudah jual. Mungkin saya tanamkan selalu ke anak-anak. Mungkin apa yang Anda buat, belum tentu tidak ada manfaatnya di Anda. Tapi akan sangat bermanfaat sekali. Satu tulisan, kertas, pesan, dan lain sebagainya yang Anda buat, tidak berarti apa-apa buat Anda. Tapi akan berarti sekali. Dan sangat berharga buat orang lain. Begitulah kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Saya paparkan sedikit. Dan saya harap kita bisa diskusi panjang lebar tentang konsep-konsep pembelajaran Project Best Learning by order. Terima kasih untuk Panitia. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Atrin. Halo, Ibu Atrin. Ya, ya, halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifai. Wah, luar biasa ini ide cemerlang. Luar biasa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, selanjutnya, Bapak-Ibu, peserta, mungkin ada yang mau bertanya dengan materi yang telah dipeparkan oleh teman teri kita yang hebat. Disilahkan untuk membaatkan ruang diskusi ini dengan bertanya bisa right hand atau right hand atau kolom cat. Disilahkan, Bapak-Ibu. Oke, silakan, Bapak-Ibu, untuk menanyakan, karena memang materi malam ini menurut kami baru, ya. Jadi, sama-sama kita belajar. Ini kalau menurut saya, Bu. Kalau di kolom cat, belum ada, Pak. Belum ada, ya? Ya. Yang raise hand juga belum ada. Yang raise hand. Kalau menurut saya, Ibu Harti, ya, materinya ini membagikan kita ide-ide yang cemerlang bagaimana menjadi seorang guru itu harus kreatif. Iya. Luar biasa, luar biasa, Pak. Mantap. Apalagi saya guru SD, Pak. Jadi, harus memang banyak ide yang muncul di saat pandemi seperti ini. Ayo, Bapak-Ibu, guru hebat yang ada di dalam ruangan webinar ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa trik-triknya atau apalagi, misalnya, yang belum dipahami. Disilahkan, Bapak-Ibu guru. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya pendahulu, ya. Karena tadi sempat saya menyimak, Bapak, tentang pelajaran bahasa Indonesia yang banyak memang kemarin itu. Contohnya, saya menyuruh siswa untuk membuat puisi di aplikasi Canva bagi yang punya kuota, punya data, atau punya Wi-Fi. Tapi kalau yang tidak, ya ditulis di buku saja. Karena memang tidak bisa dipaksakan. Nah, tapi saya hanya masukkan di Google Classroom. Jadi, semua tugas-tugas itu ada di Google Classroom. Sementara tadi saya melihat, menyimak gambar ini, ya. sangat bagus, sehingga dia dijadikan sebuah buku. Ya, Pak. Akan menjadi satu buku. Cuma kelewat, maksudnya, belum terlalu paham mau masuk, dimasukkan di buku itu, caranya bagaimana, Pak? Oke. Yap. Silahkan, Pak, dibaca. Terima kasih, Bu. Sebenarnya gini, Bapak-Ibu. Saya jawab langsung, ya. Ya. Jadi, banyak sekali platform-platform pelatihan-pelatihan menulis di LPKN. LPKN, itu kan saya sering mengikuti workshop, webinar, kemudian pelatihan di LPKN. Kemudian, saya ajak guru untuk mengenal pelatihan itu. pada saat pelatihan mereka akan terbiasa. Jadi, untuk menerbitkan sebuah produk, sebenarnya semua orang bisa menghasilkan produk. Konsepnya sebenarnya mau atau tidak. Dan sebenarnya semua usaha atau semua proyek itu akan berjalan ketika dimulai. Jadi, kalau belum mulai, itu sampai kapanpun tidak akan bisa mereview hasilnya, bagaimana kita bisa menilai, bagaimana kita bisa mengevaluasi. Jadi, saya ingat betul pesan-pesan guru saya yang beliau sangat berpengaruh sekali dalam proses perjalanan karir saya, Gatot, HP, beliau sering bilang ketika saya, Pak, bagaimana, bagaimana, jangan tanyakan bagaimana nanti, dan lain sebagainya. Kalau Anda guru, mulai saja dulu perbaikan menyusul. Jadi, saya pun menerapkan konsep itu kepada teman-teman Dewan Guru yang ada di sekolah saya. Bapak, Ibu, jangan Anda melihat atau memikirkan nanti bagaimana kalau tidak sampai terjadi konsep yang disesuaikan, tidak terjadi produk, dan lain sebagainya. Saya katakan, mulai saja dulu. Perbaikan menyusul. Garis itu, jadi untuk menerapkan atau sampai dengan hasil buku seperti ini itu tidak satu kali, dua kali si guru tersebut melaksanakan order, by order. Jadi, pengajuan di ISBN, dan lain sebagainya, apalagi ada turnitin, dan lain sebagainya, itu sebagai reviewnya. Jadi, Bapak, Ibu, yang saya sampaikan ke teman-teman itu, tetap semangat. Ketika kita fokus dalam satu tujuan kita, abaikan yang biasanya, kadang guru sudah putus asa, kemudian anak-anak mengejas, wah, katanya mau dibuat buku, dan lain sebagainya, kok nggak jadi-jadi, dan lain sebagainya. Akhirnya, guru itu don, nah, di sini fungsinya tim saya, teman-teman, guru, kepala sekolah itu menguatkan tenang saja, Bapak, Ibu. Kita kuatkan, akhirnya kita arahkan, kita cari banyak sekali platform-platform yang menyiapkan space untuk bisa menampung karya-karya tulisan, nah, kita ajak, nah, guru itu tahun 2019 mengikuti, kebetulan sekolah saya dapat, dapat bantuan untuk menyusun banajar, saya ikutkan, saya ikutkan, dan di situ guru belajar ternyata untuk mencetak itu ada perjalanannya, ada progresnya, dan mereka sudah ketemu ling-lingnya, alurnya, dan 2020 tersiptalah buku-buku, karya-karya, karena memang di sini, kenapa pakai nama guru tersebut dan kawan-kawan dikandung, maksudnya, karena siswa itu tidak boleh, belum boleh untuk menulis waktu itu, karena belum ada KTP dan lain sebagainya, dalam konsep NPWP dan lain sebagainya, pada mensunannya, saat itu kita akan pakai nama guru, kemudian tulis saja dengan kawan-kawan, di dalamnya ada nama-nama anak, seperti itu, jadi, waktu itu kita mengikuti LTKN pelatihan, menulis, menciptakan, atau sampai menerdikan buku, begitu kira-kira itu. Nanti untuk teknis dan lain sebagainya, saya bisa share kesiapan penerdiknya. Oke, terima kasih Pak, iya, karena memang banyak posisi siswa itu yang saya tugaskan, tapi belum sempat dibuatkan, hanya ada dalam Google Classroom. Terima kasih Pak, atas ilmunya, insya Allah bisa diterapkan sedikit demi sedikit ya. Yang penting mulai saja dulu, Ibu. Mulai saja dulu. Tergantung dari niat berarti, Pak, betul sekali. ketika kita sudah punya ide gagasan, langsung mulai saja. Kita nggak usah takut nanti gagal, nanti gimana, dan lain sebagainya. Dan ini bukan sekali dua kali si guru tersebut mengajukan proyek harus sampai menghasilkan ini. Dan, mohon maaf, karena sekolah kali pun sekolah suasana, dan budgetnya pun tidak banyak. Saat itu, beliau hanya menganggarkan berapa ya? kecil banget itu. Saat itu, beliau hanya menganggarkan sekitar satu juta berapa itu untuk proyek. Dia harus bawa itu. Jadi, dia menganggarkan hanya dua juta, dua juta dua ratus hanya mading. Dan untuk penerbitan bukunya itu empat puluh lima ribu. Hanya sembilan ratus. diajukan ke saya. Ya, yaudah silahkan. Akhirnya terberitlah. Begitu, Ibu? Antologi puisi insya Allah bisa menyusul ya. Menyusul. Amin. Amin. Ya, ini ada pertanyaan di kolom CET Ibu Aten. Saya bacakan dari Bapak Lalu Hidayat Terosadi. Ya, langsung pertanyaannya. Apakah sama konsep Kihaja Dewantara dengan di zaman ini? Tapi ingat prinsip dasar dari karakter yang memunculkan produk ke sekolah dewasa. Maksudnya? Pertanyaannya bagaimana ini? Yang jelas pendidikan yang universal dalam pengajaran di SD adalah dasar menuju perkembangan. Pertanyaannya apakah sama konsep Kihaja Dewantara dengan di zaman ini? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, oke. Baik, baik. Dari Pak siapa tadi? Dari Pak Lalu Hidayat, Pak. Oke, Pak Lalu Hidayat. Jadi bicara tentang konsep Kihajar Dewantara apalagi pembelajaran SD yang mulai berkampang. Sebenarnya gini, Bapak Ibu. Konsep ini saya munculkan ketika di situasi pandemi kemudian Menteri Pendidikan meluncurkan program merdeka belajar. Merdeka belajar. Dan situasi yang saya alami saat itu ketika Zoom misal, Zoom dengan siswa. Ternyata siswa itu lebih pintar dari kita, Ibu. Jadi yang dihadapkan ke kamera itu laptop yang berisi video dia lagi berdiam diputer itu. diem dadah suara ditontonkan. Kemudian kan mic-nya kan nggak diaktifkan. Nah ternyata anaknya di luar. Saya timbul pertanyaan ketika saya ketemu anak di luar dan saya lihat guru katanya lagi mengajar, lagi Zoom. Ada foto anak itu, ada video anak itu lagi berdiri. Tapi anak itu saya lihat di waktu yang bersamaan itu berada di luar. Nah sebenarnya ini inovasi guru Bapak Ibu. Jadi melihat fenomena itu kita buat kita bebaskan anak untuk memilih pembelajaran yang mereka sukai dan kita ajarkan mereka untuk bertahun jauh. Jadi bukan semata-mata by order-nya tadi by product-nya tidak berhenti sampai produk kalau memang SD dia akan apa sih mau belajar apa mereka belajar puisi, nyanyi, dan lain sebagainya silahkan. Mereka order ke kita apa yang mau dilajari. Dan mereka ketika ditawarkan pesan, dan lain sebagainya. Nah guru tinggal tinggal berinovasi. Inovasi guru mau seperti apa. Dikemas seperti apa. Dan hasilnya akan kalau menyesal by project itu sebenarnya kelebihan guru dengan kita. Kalau ini kan saya terapkan di sekolah penitikan menengah kejuruan. Nah kalau di SD bisa saja kan banyak sekali platform YouTube dan lain sebagainya yang mengeksplore kemampuan anak. Orang itu akan bangga dan guru pun punya dokumentasi yang luar biasa ketika menampilkan proses pembelajaran anak yang yang dibesan secara secara apa yang dibutuhkan sama mereka. Jadi kamu suka apa? Terus saya pengennya menyanyi. Ya udah berarti kita konsep pembelajaran saat ini order dia dalam menyanyi. Coba guru musuh kita masukkan dan lain sebagainya. Di sela-sela punya apa menyanyi itu kita masuki sesuai dengan makhluk guru. Jadi tinggal kita kita berinovasi sebenarnya itu saja. Nah tentu saja kalau hubungi dengan Jelas antara dulu dengan sekarang kita sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan kondisi kondisi saat ini. Era digital 4.0 kalau kita sesuaikan dengan konsep yang lama tentu saja tidak bisa. jangan sampai kejadian guru akan dikatakan apa yang diajar sama guru semuanya ada di Google. Guru sudah sekarang ini sudah berproses bahwa yang diajarkan guru semuanya ada di Google tapi dengan praktek by order tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan. Ya terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Jadi mungkin intinya kita sebagai guru untuk mengajar itu tidak dibatasi oleh aplikasi ataupun tentang masa pandemi yang ada dengan zaman Kihajar Dewan Toro ya Pak. Jadi kita belajar sesuai zamannya karena memang zaman ini sudah menggunakan teknologi jadi otomatis dituntut guru untuk bisa ber kreativitas untuk mengajarkan kepada peserta didiknya. Apalagi anak SD ya kita mengikuti maunya si anak SD ya kan maunya dia karena kalau mengikuti maunya guru ya mungkin mereka belum bisa terima. Kita yang mengikut mereka ya begitu Pak. Halo ada pertanyaan lagi mungkin Bu Atri di kolom chat bisa dibacakan? Ya atau bisa juga mungkin bagi sama Pak Sapa ini lalu hidayat ini apa? Sudah sudah tadi sudah dijelaskan ya sekarang Pak Kadi Indrianto Bisa dibaca Ibu Atri? Dulu Ya saya bacakan ya Ibu sambil menyimak pertanyaan berikutnya Ijin bertanya Pak gimana menerapkan PBL by order ini di masa pandemi aplikasi apa yang paling cocok digunakan? Apakah PBL by order bisa digunakan buat penelitian tindakan kelas? Terima kasih atas pencerahannya Oke baik terima kasih mohon izin saya matikan satu karena jaringannya lambat ini presentasinya boleh dipaparkan oleh Vanitya tadi sudah saya kirim ke padar lanjut baik tadi pertanyaannya dari Pak siapa Ibu? dari Pak Kadi Adrianto Oke minta tolong diulang Ya pertanyaannya gimana menerapkan PBL by order ini di masa pandemi aplikasi apa yang paling cocok digunakan? Apakah PBL by order bisa digunakan buat penelitian tindakan kelas? Terima kasih atas pencerahannya Baik ini menarik sekali dan PBL apa untuk PTK project by order ini sebenarnya di tengah pandemi apalagi ini kemarin saya sudah 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 ngobrol dan ini memang lagi menarik sekali Bapak Ibu jadi dan ini memang sangat bisa diterapkan untuk PTK penelitian tindakan kelas jadi ini menurut semua unsur penilaian jadi dipraktek by order mungkin kalau aplikasinya apa ya kita bisa buat konsepnya buat aja Bapak Ibu pakai 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 PowerPoint kemudian dibuat satu satu aplikasi atau buat saja buku kartu anak tentang order satu order pertama order kedua dan lain sebagainya penilaian hasilnya kemudian RTL nya seperti apa itu kan disitu kan bisa dibuat sendiri oleh Bapak Ibu Nah sebenarnya ini sangat menarik karena memang sebentar lagi Bapak Ibu mohon maaf ini saya saya new paling mungkin kelor di peserta ini itu paling baru karena sebenar lagi praktik by order ini akan membumi Bapak Ibu ya kita lihat aja nanti karena kita gak tahu apalagi pandemi lagi hebat-hebatnya ternyata solusinya ya ini akan dipakai pasti karena ini ini di 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 memang sudah diterapkan dan pendidikan kalau kita bicara karena saya merujuk ke Jerman karena pendidikan Jerman itu paling bagus terus divokasinya kebebasan apa kebebasan belajar itu di merdeka belajar itu di Jerman sudah ada divokasinya jadi saya melihat fenomena itu dan kita tarik ternyata Indonesia lagi mengarah ke situ baik dari SD mereka Pak U sekalipun ini lagi lagi di konsep seperti itu guru-gurunya dituntut harus kreatif dan apa inovatif ketika sekolah dasar kita akan mengarahkan kita akan mengarahkan tapi untuk membuat membuat pembelajarannya lebih asik sesuai dengan judulnya lebih asik ketika anak itu kita pembelajaran itu kita sesuai dengan apa sih yang disukai sama anak apa sih yang dimau sama anak itu loh jadi kuncinya disitu jadi anak belajar dengan dengan rileks dengan santai dengan happy tidak tertekan dan lain sebagainya dan hasilnya pun apapun hasil hasil yang diperoleh sama anak kita jangan pernah jangan sekali-kali pernah menilai hasil karya anak dari fisiknya tapi lihat prosesnya saya sering sekali saya sering sekali menilai meskipun hasil tapi saya akan menilai proses apa proses perjalanan mereka mengerjakan karyanya jadi jangan pernah sekali-kali dan support terus maka pasti akan ada perbaikan perbaikan dan nanti ketemulah dengan hasil yang bagus tanpa rasa tekanan mereka akan mengumpulkan projek tugas produk yang bagus sesuai dengan harapan kita tapi kalau kita anak mengumpulkan loh kok jelas sekali kita nilai hasilnya anak lebih perfectly simple oh saya beli aja produk yang jadi ini loh hasil karya saya mereka bisa meng-clap ini ini yang tidak bagus untuk untuk pendidikan masa-masa saat ini jadi karakter anak itu penting disini begitu kira-kira ibu ya halo ibu harti halo halo ibu harti ya itu itu penjelasan tadi ada ini pertanyaan tapi dia masuk di penalis ini ibu harti bisa yang dari Gita Priyana ibu harti bisa lihat oh iya iya bisa iya izin bertanya ya silakan ya untuk izin bertanya untuk mata pelajaran praktik contoh contoh penerapannya seperti apa ya contoh mata pelajaran praktik memakai salah satu aplikasi dalam menggambar bangunan begitu pak itu pertanyaannya pak oke ya siap kalau menggambar bangunan dari ibu kita mungkin bisa kita tekankan lagi ke guru anu ya guru SMK ya ini ya kalau aplikasi sebenarnya bicara aplikasi kita banyak sih ibu kita bisa menggunakan autocad dan lain sebagainya untuk menggambar bangunan tapi kalau untuk apa ini sebenarnya gini konsep konsep yang saya 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 jelaskan di awal itu bukan kita menjelaskan sebuah aplikasi atau platform untuk model pembelajaran karena di tengah pandemi apalagi di sekolah itu pasti platform beda-beda aplikasi pun bebas bapak ibu pakai mana tapi lebih kepenakanan kenapa kok saya bilang apa kita buat pembelajarannya asik di tengah pandemi dengan praktek by order jadi mereka ingin apa kalau kemarin kita sebatas sudah sampai dengan project best learning jadi membuat satu project tapi project itu tidak ada yang mesan tidak ada yang mesan kalau membuatkan produk 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 udah habis produk itu mau dikemanakan tapi ketika by order kita mulai dari siswa berarti konsepnya seperti ini semacam orang buat bangunan aja jadi bapak ibu ingin membangun sebuah rumah apakah bangunan dulu dibangun sama-sama tukang jadi baru bapak ibu datang saya order enggak tapi pasti saya order saya pengen kamarnya dua dan lain sebagainya itu di order di order dulu baru dibangun ini yang saya terapkan konsep itu jadi siswa itu akan ngorder dulu yang dia butuhkan karena tidak langsung seperti itu jadi dan itu akan menggali potensi anak anak itu suka menulis di order itu di konsep kita kirim kotak dan kotak surat anak-anak pesanan arna itu mereka memesan apa yang akan mereka pelajari jadi itu yang jadi poinnya bapak ibu bukan berarti nanti dalam bangunan dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih ke aplikasi itu dibebaskan disini saya lagi berserita atau sharing tentang praktek by order anak itu maksudnya adalah dalam pelajaran prakteknya anak itu memesan apa yang dibutuhkan oleh mereka secara tidak langsung seperti itu mereka mau belajar apa sih jadi kalau mereka tidak bisa ngomong menyampaikan kita siapkan surat kita siapkan kertas tulis taruh lepas surhatan taruh kalau mereka kadang anak yang sama sekali tidak melakukan aksi dan reaksi silahkan kita tadi saya konsep dari freedom writer itu anak-anak disuruh kita kasih buku satu minggu berikutnya kita tarik buku itu kita lihat apa yang mereka tulis dan disitu nanti ada dan dan itu kita kita sejuruh akan memulai kesanan dari anak-anak kita pola apa sih yang dimau sama anak nah itulah yang dikonsep dan dibangun seperti itu kira-kira ibu jadi kalau menurut saya dalam dalam praktek kita harus menggunakan aplikasi apa dalam membuat bangunan yang jelas itu bisa dibebaskan ke bapak ibu kalau untuk aplikasi atau platformnya banyak sih bapak ibu tapi dalam dalam kesempatan kali ini saya hanya sharing lebih ke konsep bagaimana anak memesan apa yang mereka butuhkan dan guru akan mengaplikatifkan dan mewujudkan sebagai produknya jadi itu yang saya maksud jadi ini yang kita kolaborasikan dengan teman-teman jangan sampai jangan sampai kalau mereka sudah butuhkan berarti mereka akan pakai begitu begitu ya ibu ya terima kasih pak atas penjelasannya ibu Atrin silakan ada lagi itu pertanyaan bu harti dari Haji Riani ya apa itu model pembelajaran PAB masuk model PBL atau PJBL untuk PBL dan PJBL masing-masing ada cintaknya itu pak pertanyaannya model pembelajaran project assessment brave masuk model PBL atau PBJL untuk PBL dan PJBL masing-masing ada cintaknya oh iya ini beliau bertanya pak tentang model-model pembelajaran oke ya untuk project assessment brief itu memang masuknya ke project based learning ibu jadi lebih project based learning nanti saya kirimkan semua konsep tulisan saya ini kalau memang mau kita bahas lebih panjang lagi nih karena tulisan saya nanti akan saya buat dan saya kirim jadi ini sebenarnya model pembelajaran apa project assignment assignment brief itu memang saya adopsi dari kenapa harus assignment brief itu karena guru itu akan 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 membutuhkan anggaran sebenarnya seperti itu jadi ini merengangkan beban guru karena memang kebutuhan saya kepala sekolah jadi saya serangkan guru untuk membuat assignment brief jadi bukan siswa yang membuat assignment jadi guru membuat assignment brief ke kepala sekolah dengan timeline yang setelah kita sepakati bersama mungkin 3 bulan jadi setelah mereka dapat order mereka akan membuat project assignment briefnya yang disusul dalam sebuah proposal kemudian proposal itu diajukan ke kepala sekolah dan kita tinggalkan dengan anggaran tentunya guru juga harus mempelajari betul kondisi keuangan sekolah seperti apa dan kita cari solusi-solusi alternatif yang minim tapi semuanya tersapai seperti itu jadi ini sebenarnya lebih ke project best learning jadi jadi nanti akan saya share lengkapnya konsep model pembelajaran ada ada 3 yang saya tulis saya tulis dan saya share ke Pak Darwan oke ya itu jawaban dari Pak Arief ya oke Pak Arief sudah jelas mungkin Bapak Ibu yang Pak Arief penjelasan pertanyaan tadi kalau belum ada yang bertanya saya mau bertanya juga Pak mohon maaf karena saya pakai HP jadi link tentang materi contoh ini ada di kolom chat saya belum bisa klik untuk saya sebagai guru SD Pak bisa diterapkan di SD ini ya Pak sangat bisa Ibu karena ya ya karena kemarin AUD kemudian SD SMP sharing dengan saya kemudian coba Bu kita buat konser ternyata kontrolnya lebih enak oh iya kontrolnya lebih enak banyak saya kemarin ketemu di pendampingan pembelajaran jarak jauh dengan kepala SD kepala Pak Ud kepala TK kepala SMP kita kumpul dalam satu forum kemudian saya coba paparkan ini kayak teman-teman ini baru kemarin baru kemarin dan ternyata ini sangat-sangat menarik sekali karena saya yakin mereka di SMP punya rulenya sendiri yang tahu SMP-nya Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu sendiri kan yang tahu keadaan anak ya anak itu sendiri gitu kan kita hanya mengkolaborasikan menjentikan menyambungkan kemudian dihadapkan dengan situasi pendidikan seperti saat ini yang yang benar-benar terlibatasi apalagi kalau sampai di Ketok Palu kemarin kita hanya boleh ngajar dalam satu minggu dua hari dalam satu harinya cuma dua jam kita harus punya solusi-solusi alternatif ya Bapak Ibu ya saya yakin 100% ketika anak disuruh di rumah ya mereka bawanya main dan lain sebagainya dan untuk belajar mereka gak akan tertarik apalagi oh asik matematika saya gak ketemu tapi dengan dengan inovasi-inovasi seperti ini mereka akan disibukan dengan orderan mereka sendiri itu kan dan dan hasilnya bisa kita nilai itu loh jadi proses pembelajaran akan tetap berjalan ini sebenarnya solusi-solusi alternatif dan itu bisa diterapkan di tingkat manapun bahkan dasar sekalipun ya tugas guru hanya mengarahkan memantau membina kalau untuk tingkat SD dasar dan lain sebagainya ayo anak-anak kamu mau apa hari ini ternyata ya banyak lah konsep bagaimana cara melihat karakter anak kalau anak belum belum bisa apa belum tahu yang mereka mau jadi guru itu bisa membuat model pansingan-pansingan dengan pertanyaan apa dan lain sebagainya sehingga anak itu lebih kreatif itu kemarin saya belajar dari teman-teman guru TK malah oh ternyata anak ini dia lebih suka nyanyi dia lebih suka seperti ini dan mereka akan nah orderan itu yang mereka mereka serap dan dibuarkan satu projek seperti itu Bapak Ibu ya silakan ya terima kasih Pak atas penjelasannya Bapak Ibu mungkin masih ada lagi yang mau bertanya di polom set atau bisa juga raise hand Bapak Ibu untuk bisa bicara langsung kepada Bapak Pemateri kita yang hebat dan luar biasa malam ini di dalam ruang ini kita ada sekitar 69 ya mungkin dari 69 ini ada yang masih mau bertanya kurang jelas apanya begitu Bapak Ibu disilahkan saya cek di room chat dulu ya siapa tahu masih ada yang bertanya Dwi Agustina siapa ini Dwi Agustina Ibu Harti Ibu Dwi Agustina bagaimana penerapan projek ber learning dalam pembelajaran dari kalau harus menghasilkan produk sementara siswa banyak yang tidak mempunyai komputer itu Pak Pemateri pertanyaannya dari Ibu Dwi Agustina Baik, terima kasih Ibu Agustina ini yang sebenarnya tidak dihadapi sama Ibu sendiri saya sendiri menghadapi jadi praktek by order itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu cara order anak itu bukan melalui aplikasi atau apa jadi di tengah pandemi seperti ini saya bisa berkirim surat ataupun guru sebenarnya kalau kemarin itu saya mengkonsepkan seperti ini saya melakukan pendampingan di satu sekolah menengah pertama waktu itu dengan kepala sekolahnya yang mengalami yang memang lokasinya itu di gunung akses internet jarang jawai pun jarang ada yang era-era kekinian sedangkan mereka harus menerapkan pembelajaran daring seperti itu pertanyaannya jadi order bisa dilakukan satu by surat kemudian by SMS atau tadi yang saya sampaikan di awal kita bagikan saja ke anak-anak guru itu yang lepasnya dekat dengan anak mana mereka akan menyebarkan satu buku-buku buku-buku di situ buku orderan saya pakai konsepnya tadi yang Erin Ibu Erin itu dia dia membuat konsep freedom writer jadi kebebasan menulis jadi kita tawarkan ke anak bebas apa yang mau mereka jadi apa yang ingin mereka tulis tulis saja mau belajar apa tulis saja setelah itu kita kolaborasi dengan anak lingkungan tempat untuk mengumpulkan pesanan itu dan guru akan mempelajari apa yang ditulis sama anak-anak untuk tingkat SMP mungkin masih sudah bisa bagaimana dengan sekolah dasar bagaimana dengan TK bagaimana dengan tahu dengan pembelajaran dari SMP kita harus coba melakukan pendekatan dengan orang tua terlebih dahulu jadi orang tua akan tahu kita sharing dengan orang tua bagaimana anak itu bisa ngobrol dengan orang tua dengan baik saya rasa di usia mereka lebih dekat dengan orang tua jadi kita akan tahu kebutuhan anak itu dari orang tua juga nah bagaimana dengan orang tua yang yang ace-tah ace dengan anaknya oke kita buat kelompok-kelompok Bapak Ibu ya kita buat kelompok-kelompok kita bekerjasama dengan pemerintah desa kemudian guru itu berkolaborasi ya jujur yang kami lakukan adalah kami yang berkeliling kami yang berkeliling guru itu yang berkeliling sambil ngobrol dengan anak dan mereka akan tahu apa yang dikesan sama anak dan guru itu akan membuat projek best learning apa proposal assignment briefnya yang diajukan ke kami ke kepala sekolah dan kepala sekolah akan menilai dari tulisan proposal guru oh ternyata anak-anak saya butuh ini loh ini loh ini loh itu kira-kira Ibu jadi sebenarnya banyak solusi yang kita 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 kumpulkan kita wujudkan tinggal inovasi guru dan yang jelas di tengah pandemi guru harus ekstra masa depan pendidikan anak di tengah pandemi ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu jadi memang memang guru harus ekstra dan solusinya ya turun gitu tetap dengan protocol kesehatan Bapak Ibu terima kasih gitu kira-kira ya terima kasih Pak Pak Materi yang hebat dan luar biasa Bapak Ibu yang sudah bertanya semoga dapat menyimak dengan baik dan merasa terjawabkan dengan jelas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya diberikan kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya sementara Pemateri kita masih selalu ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semua untuk berbagi lagi kayaknya ada ini satu halo ibu hati ya buat oke terima kasih Saya cek sound dulu Karena biasanya dari saya kurang jelas menerima Pak Rifai Bisa di area Pak Rifai ya Pak Rifai jujur Saya apa namanya Sangat tertarik ini Pak Hanya saja memang Saya masih Apa ya Masih buta ya istilahnya Masih belum jelas penjara Halo Ya Saya masih belum Belum jelas Bagi saya Tahapan-tahapannya Kan saya ini guru bahasa Inggris Pak ya Jadi memang dalam semester ini Saya itu Merencanakan memang akan membuat Sebuah buku Yang Isinya adalah hasil karya Siswa Dalam membuat Teks dongeng ya Atau cerita dongeng Nah Mungkin Mungkin Apa namanya Saya minta tolong Bisakah Pak Pak Ustadz Coba di Uraikan secara singkat Ya secara padat Dia tahapan-tahapannya itu Yang menggunakan Apa namanya ya Learning Based Project ini ya Iya Tahapan-tahapannya Pak Supaya saya bisa Lebih apa namanya Artinya arahnya itu Dari mana Sampai ke mana Oke Makasih Makasih Pak Ajan Luar biasa Segali Sebenarnya Beliau merendahkan Memang beliau sebenarnya Sudah tahu konsepnya Cuman mungkin Mungkin Ini sharing ke teman-teman saja Saya yakin Pak Ajan Lebih Lebih Hebat Karena beliau orang yang Super aktif Saya tahu itu Jadi Begini Bapak Ibu Saya lebih sharing saja sih Konsep Konsep awal Yang pasti Untuk memujudkan Project Based Learning One Project One Guru One Product All Students Get Order Jadi Jadi Konsep itu Sebenarnya saya buat Ketika Project Based Learning Project Based Learning Itu kan hanya membuat Sebuah Project Hasilnya sebuah Project Dan Kita gak tahu Guru membuat Project Dan lain sebagainya Hanya tuntutan Kurikulum Dan lain sebagainya Sementara Saat ini Sudah menerapkan Merdeka Belajar Jadi Saya tambahkan Get Order Get Order By Siswa By Student Jadi Kebalik Bukan Siapa yang mau beli Kita pesan Nah Yang order itu Ya siswa Kita balik Seperti itu Jadi Langkah-langkah Dan tahapan-tahapan Itu Yang pertama Yang terpenting Untuk Kalau kita Bicara produk Sebenarnya Ini sudah Dipelajari banyak Oleh Semua orang PBL itu Sudah banyak Yang menerapkan Project Based Learning Project Assignment Brief Itu sudah Sudah banyak Tapi Ketika Saya tambahkan Get Order Itu berarti Yang memesan itu Siswa itu sendiri Itu yang saya maksud Di sini Pak Jadi Itu yang pertama Langkahnya apa saja Yang pertama Memang Antara guru Semua tenaga pendidik Dan kepala sekolah Itu harus satu frekuensi Harus satu frekuensi Semua guru Semua guru mapel Harus satu frekuensi Kenapa? Karena nanti di sini Kita bisa mengkolaborasikan Mohon maaf Karena mengingat Anggaran sekolah itu Tidak gede Apalagi Kalau Model seperti ini Biasanya pengawas itu Akan bingung dulu Apalagi pelaporannya Bagaimana? Untuk ininya Gimana? Masa dua guru Tiga guru Satu proyek Saya buat seperti itu Jadi Apalagi bahasa Inggris Bisa dikolaborasikan Dengan Bahasa Nisa Nah untuk membuat Mading Itu bisa Bisa dicantumkan Guru Kerajinan Kemudian Untuk Konsep lain-lain Perhitungan Bisa kita gunakan Matematikanya Jadi Empat mapel Bisa jadi Satu proyek program Bapak Ibu Jadi Empat mapel itu Bisa jadi Satu proyek program Dan itu akan dibagi Jadi Untuk penilaian Penilaian Desain Untuk rangkanya Sebuah buku Dan lain sebagainya Itu yang menilai Guru kesenian Guru bahasa Inggris Kan gak mungkin Menilai Desainnya Bagusnya Dan lain sebagainya Itu yang menilai Jadi guru kesenian Masuk ke situ Kemudian Untuk Struktur Tata bahasa Dan lain sebagainya Perjemahan Dan lain sebagainya Itu bahasa Nisa Masuk Nah Hitung-hitungan Anggaran Dan lain sebagainya Kita akan Berumus matematik Guru matematik Masuk Untuk masuk Ke penghitungan Anggaran Pelaporan Dan lain sebagainya Itu kita masukkan Jadi semuanya Akan terkait Di situ Jadi satu proyek Satu produk Siswanya banyak Gurunya juga bisa banyak Tidak hanya satu guru Makanya Awalnya One teacher One product One One teacher One Product Kemudian One Kita 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 Get order Jadi Si guru Kita Kita di sekolah itu Mengolah Pesanan dari siswa Siswa itu Mau seperti apa Nantinya Nah Tentunya Dicetak Mau seperti apa Kita harus tahu Karakternya Dan Banyak mana tahu Karakter Minat bakat anak Ya Ya Apa yang disukai Sama mereka Dan guru Tinggal Mengarahkan Dan membinting Bagusnya Ke arah Di sini Itu yang dimaksud Dengan konsep Mereka belajar Jadi langkahnya Yang jelas Satu Instansi Itu ada Satu frekuensi Kebanyakan Kelemahannya itu Ketika guru Menjelaskan ini Ke kepala sekolah Yang Formal Udah Gak bisa Gak boleh Udah Gak aja Seperti Apalagi Kalau Kalau udah Harus Dengan ini Harus Dengan ini Wah Kalau kita bicara Prosedural Ya Ya udah Otomatis Sampai kapanpun Gak akan jalan Tapi Biasanya Ketika guru itu Melakukan Inovasi Dan Mereka Hasil mereka Karya mereka Dilirik Orang-orang lain Barulah Oh ini saya dukung Penuh loh Maaf Ada juga Jadi Ini yang terjadi Jadi Langkah-langkahnya Yang pertama Yang jelas Harus satu frekuensi Kemudian kita betakan Tahapan-tahapannya Saya ambil disini Dalam konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu Kita tidak bicara Tentang Struktur kurikulum Ini harus seperti ini Tidak Tapi saya rasa Pada saat proses Perjalanan itu Semuanya akan masuk Nilai KKM-nya Bapak Ibu Juga bisa Memasukkan disitu Dan lain sebagainya Begitu kira-kira Pajan Jadi Tahapan-tahapannya Yang jelas Setelah Satu frekuensi Kemudian kita Petakan Kita buat Sistem ordernya Seperti apa sih Ke anak-anak Kalau memang kita Bisa tetap muka Oke Begitu mereka tetap muka Kita serahkan buku Untuk mereka Untuk mencatat Apa yang membutuhkan mereka Eh anak-anak Misal Kamu mau Tulis saja disitu Nah Dari hasil lulusan anak Apapun kita bebaskan Mau nulis apa Jangan dibatasi Ketika mereka nanya Kok ternyata Dia hanya membuat Lagu Nulis lagu Oke Nah itu orderan mereka loh Kita kemas Bagaimana Lirik lagu itu Kita jadikan satu projek Bus learning Kita buat Dan anak-anak kan Ini yang mesin kamu sendiri Mereka akan tanggung jawab Dengan pesanan Seperti itu Jadi Lagunya kita rubah Jadi bahasa Inggris Ada terjemahannya Seperti itulah Pak Atau Bagaimana kalau ini Dipetakannya Atau mungkin mereka Suruh nulis Kamu lagi punya masalah apa Tulis saja Jadi nanti Itu akan terjadi Orderan anak-anak itu Terjadi disitu Di luar dugaan kita Anak-anak Anak-anak kita sekarang Itu cerdas Serius Anak-anak sekarang itu Cerdas kita sekali Dan Tulisan mereka itu Kadang di luar nalar kita Dan Itu fantastis sekali Jadi Ada Ada anak yang memang Saya sudah Males dengan sekolah Saya sudah males dengan Ditulis itu Saya mau jadi youtuber Saya sudah Eju dengan ini Dan itu ditulis Dan benar itu Nah oke Disitu Ada terjadi Saya Suka bikin konten Saya dengan snack video Saya dapat sekian juta Dalam satu bulan Buat apa sekolah Itu pun ada pak Oke Berarti Itu konten yang mereka Bicarakan Kita ajak Ngobrol Oke Ini order kamu Kita buat Polanya seperti ini Seperti ini Yakin ketemu Gitu ya Jadi Sebenarnya kita hanya bisa Coba-coba Mengimbangi Apa yang ditulis sama mereka Kita aplikasi Jadi setelah kita Satu frekuensi Satu guru dengan yang lain Jangan sampai nanti Guru A bilang Ayo anak-anak tulis Guru B Buat apa Jadi Kalau masih debat Susah juga Setelah satu frekuensi Kita ajak anak-anak Kalau masih bisa bertemu Tatap muka Kita sampaikan Apa yang mau Mereka tulis Tulis aja dulu Tulis aja dulu Apapun Tulis aja dulu Kalau nggak bisa Tatap muka Ya kita coba Turun Bawa buku Anak-anak suruh nulis Nulis apa aja Apa aja Dari Dari hasil tulisan mereka Bapak-Ibu bisa Banyak Bisa memetakkan Kamu mau curhat Tulis aja di buku ini Misal Pak saya nggak mau Saya bingung Tulis aja Kamu bingungnya dimana Kamu tulis aja Mau nulis aja dulu Pokoknya Mereka suruh nulis aja dulu Pak nulis apa Bipu bisa Kamu mau nulis apa Mau curhat Mau nyanyi Terserah itu Jadi tulis aja dulu Setelah itu Baru kita bisa memetakkan Kita kumpulkan Kita baca Kita petakan Oh ternyata anak ini Anak ini punya problem ini Anak ini Ternyata dia suka ini Anak ini nggak mau sekolah Anak ini Jadi Nah itu kita petakan Kita kuadratkan Nah ayo Bapak-Ibu Kita pelajari bareng-bareng Ini problem anak-anak Jadi kita punya orderan itu Pak Baru kita buat projeknya Ayo kita konser bareng-bareng Nah sudah Bapak-Ibu silahkan buat proposalnya Oke Begitu Oke kalau bisa Iya Kalau bisa saya Lebih ada lagi ya Lebih perdalam Pak Arief Rai Jadi ini kalau saya Ya kalau saya melihat Berarti ini sepertinya Out of Out of the box ya Jadi keluar dari Dari kurikulum ya Dari tuntutan kurikulum Nah menurut pengalaman Pak Pak kepala sekolah ini Kira-kira Alokasi waktu yang dibutuhkan Untuk projek ini Apakah dia bisa mencukupi ya Sementara guru-guru itu juga Itu dituntut Supaya Bisa melaksanakan Apa namanya Tuntutan kurikulum ya Kira-kira gimana cara Apa ya Membaginya Iya Iya itu Pak Jadi seperti ini Bapak Jujur Kalau kita menyesuaikan dengan Tuntutan kurikulum yang ada Ini sangat-sangat Tidak relevan Dengan kondisi saat ini Pak Ya Makanya Boleh saya langsung Pautan Pak Arief Rai Supaya kita lebih Anu ya Sementara kan begini Pak Arief Rai Nanti satu kali Diberikan pencerahan Sementara kan gini Kalau kita melihat E-raport kita Nah e-raport kita ini kan Dia Sudah baku Sudah baku Sesuai dengan kurikulum yang ada Nah gimana lagi Kalau guru-guru akan melakukan proyek Seperti ini ya Siap Siap Oke Terima kasih Ini sangat Itu kenapa saya kemarin Diundang Sebagai CEO CapSec Di tahun 2020 Di ITB Pak Jadi Mungkin Mungkin bagi orang yang Melihat itu Saya kepala sekolah model apa Kok gila pemikirannya Kurang gila Jadi Saya terima Jadi Memang Waktu itu Saya ambil keputusan Bapak Ibu Kurikulum Semuanya Buat sesuai dengan Mohon maaf Ini meskipun di Rekord Saya tidak masalah Anda tidak usah Terlalu baku Administrasi Sesuaikan dengan Administrasi Yang penting kita Buktikan dulu Proyek kita Itu yang pertama Karena memang saya kepala sekolah Waktu itu Jadi Saya memang punya kuasa untuk Buat proyek dan Fokus ke situ dulu Saya pengen membuktikan Dan itu efeknya saya ditanggil Karena syarat Saya CEO CapSec itu Akreditasi A dan jumlah siswa Harus sekian ratus Sementara saya tidak ada yang Menuhi syarat Akreditasi sekolah saya C Siswa saya cuma 70an Jadi saya diundang Dan Fantasis lagi Ternyata Sertifikatnya sangat memuaskan Lebih 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 gila lagi Katanya Jadi Sebenarnya Apa ya Tingkat keberanian kita Bapak-Ibu Jadi Administrasi kita penuhi Tadi Saya tidak Pengawas saya saja Pengawas sekolah Tidak sependapat Dengan penilaiannya Gimana penilainya Saya bikin bingung Beliau Bapak Matematika Ini Ini pelayan matematika Mana hasilnya Ini lho Pak Ini Saya putar 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 Mereka sampai Ya sudah yang penting Administrasinya terpenuhi Saya mau Administrasi guru Terpenuhi Jadi Apa ya Kita Kita berada di tengah-tengah Satu sisi Di atas Mintanya seperti ini Sementara yang dibutuhkan Anak Bukan itu Ya betul Kita buat Kita matchkan Kita mix saja Kebukan di atas Permintaan di atas Kita penuhi Tidak melanggar Justru Pemerintah dibantu Dengan kita Ya Itu loh Sekarang Saya berhentikan itu Itu kenapa muncul Saya Saya sampaikan Itulah fungsinya Merdeka Belajar Betul Dan kata-kata saya itu Dipakai sama Pak Wikan Waktu itu kan Sampai Apa Saya sampaikan Akhirnya kan Pemimpin subuh Pemimpin gersang Pemimpin yang gila Tuh Tidak apa-apa Saya dibilang gila Tidak apa-apa Gila-gila dalam tenang Masih Pak Rifai Saya memenuhi keduanya Oke Gitu ya Pak Oke Kira-kira begitu Pak Jan Oke Pak Rifai Iya Terima kasih banyak Pak Rifai Atas pencerahannya Luar biasa Kepala sekolah yang Apa namanya Kreatif Inovatif ya Yang mampu untuk keluar dari Dari apa-apa Cengkeraman Tuntutan kurikulum Oke Dan mampu Mampu Menterjemahkan Konsep Merdeka Belajar Saat ini Saya kira Bagus sekali ini Untuk ditiru Oke Terima kasih sekali lagi Berani bergerak Bergerak Oke Pak Berinovasi Jangan Baik Lagi kita Dikam Bajan Oke Silahkan Lanjut Oke Sangat luar biasa Materi Pada malam hari ini Saya sepakat Dengan apa yang Sudah Paripai Paparkan Terkait dengan Merdeka Belajar Karena Saat ini Anak-anak itu Membutuhkan Sebuah Praktik nyata Sebagai Pembelajaran Mereka Jadi Menurut saya Semua yang Diajarkan Di kelas Itu Sangatlah Membosankan Anak Tapi persepsi Dari masyarakat Saat ini Bahwasannya Kalau tidak ada Di kelas Tidak ada Guru Dan siswa Tatap muka Itu tidak ada Pembelajaran Padahal Pembelajaran Itu Di dalam Kehidupan kita Sudah ada Pembelajaran Pengalaman Saya Terkait dengan Anak-anak Yang Aktif Di Kegiatan Kepramukaan Itu Tidak ada Mereka yang Tidak sukses Dan mereka Tidak pintar Tapi mereka Punya Kemampuan Kemahuan Untuk Mengaplikasi Apa yang Mereka Dapatkan Di Kehidupan Mereka Jadi Menurut saya Apa yang Dicanangkan oleh Pementeri Terkait dengan Merdeka Belajar Sebetulnya Sudah Sangat Apa Cocok Dengan Pendidikan Kepramukaan Itu Sendiri Karena Di pendidikan Formal Kita Itu Kita Menerapkan Kenaikan Kelas Bukan Berdasarkan Usianya Contohnya Sekarang Banyak Anak-anak Baru Usia 17 18 Sudah Mahasiswa Tetapi Kalau Di Kepramukaan Itu Berdasarkan Jenjang Usia Pada Usia Yang Matang Dia Boleh Naik Pada Usia Yang Belum Matang Dia Belum Naik Ke Jenjang Berikut Oleh Itu Perlu Perlu Ada Kepala Kepala Sekolah Seperti Pak Ustadz Ripa Ini Yang Bisa Mendobrak Apa Pola Pikir Kita Semua Jadi Yang Ingin Saya Mungkin Butuh Pencerahan Dari Pak Ini Untuk Penerapan Di SD Terkait Dengan Projek Pay Order Itu Kira-kira Bagaimana Pak Ustadz Saya Kira Itu Apakah Butuh Kolaborasi Antara Guru Dan Kepala Sekolah Atau Hanya Inisiatif Dari Kepala Sekolah Itu Sendiri Oke Itu Saja Pak Ustadz Saya Sudah Menangkap Makanya Tadi Sebelum Mulai Terima Masih Pak Zarono Jadi Sebelum Mulai Saya Sampaikan Bapak Nanti Saya Butuh Ngobrol Dengan Teman-teman CSOC Karena Nanti Ini Yang Akan Saya Sampaikan Sesuai Dengan Tadi Yang Ditanyakan Sama Pak Adar Bagaimana Caranya Kita Mengambil Alih Satu Sementara Kita Bukan Kepala Sekolah Pak Kita Nggak Mungkin Bisa Melakukan Gebrakan Nah Oke Kita Buat Konsep Apa Pembelajaran Bersama Pembelajaran Bersama Bapak Ibu Jadi Antar Sekolah Satu Dengan Sekolah Yang Lain Mungkin S-A-B-C Guru-gurunya Kita 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 Mengajar Bersama Yuk Kita Awal Mulanya Saya Seperti Itu Bagi Guru-guru Yang Pak Saya Kepala Sekolahnya Nggak Seprekwensi Pak Gimana Caranya Oke Kita Buat Kolaborasi Bersama Ngajar Bersama Yuk Kita Buat Meeting Room Bersama Kita Buat Ngajar Bersama Saya Bisa Ngajar Sekolah Saya Saya Bisa Ngajar Di Siswan Jenengan Demikian Hal Yang Lainnya Kita Ajak Komunitas Yang Seprekwensi Kita Buat Jadi Ngajar Bersama Saat Pembelajaran Saya Itu Hak Saya Siswa Saya Jadi Oke Anak-anak Ini Saya Kenalkan Guru ABC Dengan Kompleks Anda Mau Apa Belajar Apa Tenang Jadi Orderan Itu Kita Share Ke Teman-teman Seprekwensi Kita Oke Kumpulkan Anak-anak Yang Butuh Minat Bakat Ini Saya Nanti Ngajar Itu Seperti Itu Yang Saya Serapan Jadi Kita Gunakan Pola Pengimbasan Jadi Misal Guru Matematika SDA Guru PAI SDB Guru Itu Yang Frequency Oke Satu Kemudian Kita Share Pesanan Anak Demikian Pula Guru A B Secara Sesuai Dengan Pesanan Kita Ambil Bagian Di situ Nah Nanti Nanti Itu Ketika Ketemu Hasilnya Dan Lain Sebagainya Pasti Mereka Yang Mengikuti Program Itu Akan Lebih Condong Buat Dari Sekolah Selain Tidak Menerapkan Proses Konsep Yakin Pasti Lebih Condong Dan Lebih Aktif Di Kegiatan Pembelajaran Meskipun Di Tengah Pandemi Nah Disitu Nanti Kelihatan Mau Tidak Mau Para Sekolah Nanti Akan Mendukung Jadi Gini Untuk Melawan Gajah Kerasnya Gajah Itu Bisa Dikalahkan Oleh Ribuan Semut Jadi Bangun Aja Komunitas Kecil Untuk Melawan Kerasnya Gajah Begitu Begitu Ya Simpel Oke Terima kasih Ustaz Ya Buatrim Ya Mantap Luar biasa Masih ada Karena Sama-sama Ternyata Sama-sama Guru SD Oke Bapak Ibu Masih ada Yang Ingin Bertanya Reshen Ibu Nurhayati Bu Nardi Oh iya Disilah Ibu Ya Silahkan Ibu Ya Silahkan Bertanya Ibu Halo Ibu Ibu Nurhayati Atau Dia sudah Kalau di HP saya Ada Saya lihat Orang Angkat Tangan Ini Ya Kalau Pak Jan Sudah turun Sudah turun Ibu Sudah turun Tangannya Sudah turun tangannya Pak Jan Tapi yang Angkat Tangan Saya tidak Lihat Ya Mantap Sekali Ini memang Butuh Aduh Pak Takut Saya Pak Harus butuh Keberanian Ini Pak Ustaz Untuk Merombak Segalanya Oke Bapak Ibu Masih ada Yang mau Bertanya Disilahkan 8 menit Lagi Oh ya Ini Kalau saya Tanggapi Dari tadi Ini Memang Kita harus Kerjasama Tidak Boleh Jalan Sendiri Tapi Kalau Kita Yang duluan Memulai Oke Kita Harus Dengan Kelas Sekolah Dengan Ketama Buruh Melaksanakan Yang namanya Metode Krakik By Order Dengan Model Pembelajaran Post-learning Halo Kalau Tidak ada Bagaimana Bu Hati Ya Mungkin Bisa Dari Kalau Bisa Kursi Oke Pak Ya Sudah Tidak Ada Lagi Bapak Ibu Peserta Yang Mau Bertanya Pak Untuk Menjadi Rengkuman Sebagai Closing Statement Bapak Dalam Materi Ini Silahkan Ibu Terin Ada Yang Resen Ibu Nur Isti Halo Ibu Nur Isti Disilahkan Ibu Harte Ibu Nur Isti Halo Monitor Nur Isti Halo Ibu Nur Isti Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Saya Lihat Tadi Sini Pak Memang Beliau Mengangkat Tangan Tapi Turun Ada Pak Lalu Hidayat Ada Ada Pak Lalu Hidayat Disilahkan Pak Lalu Mikrofonnya Barangkali Ibu Pak Lalu Atau Ibu Halo Halo Ya Halo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Disilahkan Pak Selamat Malam Wah Selamat Malam Salam Kenal Disilahkan Pak Bertanya Saya Sudah Jelas Hidayat Terus Ini Instansinya SMA Iya Kan Pemerintahan Kita Ini Selalu Berubah Dalam Pendidikannya Halo Silahkan Lanjut Pak Birokrasi Pemerintahan Kita Selalu Berubah Mengikuti Zaman Era Millenial Banyak Program-program Bentuk Media Yang Dibikin Tapi Ini Ada Dampak Yang Paling Mencolok Bagi Bapak Ibu Guru Terutama Tingkat Pembelajaran SD Kita Di SMA Kalau Kita Masih Ketinggalan Gapteg Atau Kurang Kepelatihan Kepelatihan Itu yang Diadakan oleh Pemerintah Berarti Gurunya Juga Hanya Sebagai Penonton Malahan Anak-anak Yang Lebih Pintar Karena Kita Sebagai Subject Kita Melakukan Analisis Pembelajaran Saya Lihat Juga DSD Memang Anak-anak Ini Sekarang Paling Banyak Jenuh Dengan Kondisi COVID Ini Sekolahnya Tiga Hari SD Terus Anak-anaknya Terbatas Psikologis Terkenan Batin Kadang bertemu Kadang Bapak Ibu Gurunya Terutama Bapak Ibu Guru Juga Merasa Risih Terutama DSD DSD Yang kita Lihat Dengan Program Terlalu Ditekankan Oleh Pemerintah Kalau Sudah Ini Kerjakan Ini Kerjakan Jadi Kita Seperti Mengikuti Atasan Implementasinya Atau Pemerataan Kebebasan Belajar Untuk Anak-anak Dan Kita Di SMA Juga Sama Kita Mengikuti Birokrasi Pemerintahan Yang saya Lihat Di saat Pandemi Ini Kita Seperti Guru Yang Hanya Masuk Sebentar Tatap muka Dua kali Dalam Pertemuannya Kita Juga Tidak Bisa Diam Kalau Tidak Ada Pelatihan Pelatihan Modennya Ini Yang Kita Harapkan Adalah Bentuk Pelatihan Pelatihan Menghadapi Pandemi Dan Pertanyaan Saya Sampai Kapan Pandemi Ini Dan Kita Terbawa Arus Dalam Belajar Yang Agak Miris Merugikan Anak-anak Ini Semoga Bagi Pendidik Tetap Semangat Tetap Menjaga Selalu Sekian Assalamualaikum 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 Pertanyaannya Pak Sampai Kapan Pandemi Ini Berakhir Pertanyaannya Sampai Kapan Pertanyaan Harus Harus Bapak Jawab Tetapi Mungkin Ini Merupakan Apa Namanya Ya Ini Rintihan Kita Bersama Sebetulnya Rintihan Kita Bersama Pemikiran Kita Bersama Dan Masalah Kita Bersama Jadi Ya Intinya Mungkin Ya Dengan Keadaan Seperti ini Itulah Tadi Dikunci Dengan Kita Tetap Bersemangat Ya Semoga Dengan Keadaan Yang Seperti Ini Tidak Membuat Kita Lebih Lebih Down Semangat Kita Sehingga Kita Tetap Meng-improve Saja Potensi-potensi Yang ada Pada Kita Tentunya Ya Bisa Salah Secara Mungkin Melalui Kegiatan-kegiatan Seperti ini Meskipun Pemerintah Sekarang Ini Memang Sudah Hampir Dua Tahun Ini Kurang Sekali Untuk Mengadakan Pelatihan-pelatihan Yang Menyentuh Kebutuhan Guru Di dalam Proses Pembelajaran Ya Memang Karena Ini Suatu Keadaan Yang Terpaksa Harus Seperti Itu Jadi Ya Lewat Apa namanya Kegiatan-kegiatan Seperti ini Ya Mungkin Kita Bisa Saling Share Perasaan Seperti Malam Hari Ini Juga Kemudian Saling Share Pengetahuan Dan Pengalaman Seperti Pak Rifai Disampaikan Ini Benar-benar Bisa Memberikan Apa Namanya Inspirasi Lagi Bagi Kita Inspirasi Baru Sehingga Apa Namanya Tampilan Pembelajaran Kita Sedikit Ada Inovasi Sedikit Ya Saya Kira Seperti Itu Saja Yang Saya Bisa Sanggap Saya Bisa Tanggapi Ya Terima kasih Pak Lalu Yang Sudah Apa Namanya Ini Memang Kita Punya Masalah Bersama Pak Lalu Oke Saya Kembalikan Kepada Master Of Ceremony Atau Host Silahkan Atau Pak Rifai Mau tambah Juga Boleh Silahkan Pak Rifai Sekaligus Mungkin Closing Statement Siap Siap Yang Saya Tambahkan Terima kasih Sebenarnya Saya Sudah Mempelajari Dari Awal Pertama Kali Saya Terjun Di Dunia Pendidikan Daun 2004 2004 Dengan Dulu Kan Sebelum KPSP Itu Kan Ada Apa Ya Namanya Yang Ada Ada CBCS CBSA Saya Belajar Sistilaktif CBCS Kemudian Berubah Berubah Lagi Berubah Lagi Berubah Lagi Nah Ternyata Saya Pelajari Tergantung Dengan Menterinya Kenapa CBSA Lama Karena Menterinya Lama Banget Pak Ganti Menteri Ganti Kebijakan Tapi Konsennya Itu Itu Saja Jadi Sebenarnya Penambahan Sedikit Konsep Lainnya Sama Beda Istilah Tapi Pada Saat Kurikulum 2013 2013 Sudah Ada Perubahan Yang Lumayan Signifikan Dari KTSB Karena Disitu Muncullah KIKD Dan Sebagainya Yang Lumayan Tambah Beban Administrasi Guru Kemudian Tambah Lagi Berubah Lagi Apalagi Kurikulum Dari Terus Kacau Lagi Sementara Tidak Efektif Apa Yang Diterima Anak Tidak Mungkin Bisa Kita Terapkan Di Pola Pembelajaran Kurikulum Dari Terapkan Di sekolah Kita Itu Tidak Bisa Sangat Impossible Justru Nanti Timbulnya Malah Tidak Pemerataan Pendidikan UUD 45 Nilang Sebenarnya Tinggal Kitanya Bapak Ibu Saya Yakin Kedepan Sementara Masih Menteri Menteri Online Kita Ikuti Online Dan Kebetulan Pas Menteri Online Pas COVID Akhirnya Akhirnya Tidak Ada yang Disalahkan Memang Benar Difungsikan Betul Cuma Memang Kemarin Saya Melirik Saya Ikuti Rapat Mas Menteri Dengan Anggota Dewa Jam 12 Malam Rebu Kemarin Saya Ikuti Selama 3 Jam Dan Disitu Muncul Berbagai Macam Alternatif Kebijakan Dan lain Sebagainya Di Kompas TV Saya Nonton Lama Banget Itu Karena Live Kemudian Muncullah Beberapa Kebijakan Dan Bahkan Anggaraan Yang Luar Biasa Untuk Pendidikan Itu Ternyata Pemangkasannya Luar Biasa Sekali Dan Itu Sangat Miris Sekali Di Tengah Pandemi Yang Betul-betul Siswa Memang Butuh Ternyata Memang Dari 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 Segi Aset Kita Dituntut Harus Harus Melaksanakan Itu Ternyata Dari Segi Anggaran Pun Ditangkas Luar Biasa Melihat Kenimana Itu Saya Bisa Menyimpulkan Bapak Ibu Jadi Kenapa Kok saya Bisa Membuat Satu Konsep Seperti Ini Dan Di Sekolah Saya Bahkan Saya Membuat Usaha-usaha Sekolah Saya Namakan Center Of Industri Desa SMK Bangung Desa Jadi Saya Punya Konsep Industri Desa Bangung Desa Industri Of SMK Bangung Desa Yang Saya Gagas Dan Saya Kemarin Akhirnya Saya Ikut Di Cloud Pemuatan CEO Republik Das Building Berstandar Industri Meskipun Daerah Saya Tidak Ada Industri Tidak Ada Pabrik Tidak Ada Apa Tapi Saya Buat Itu Jadi Dan Itu Menjawab Tantangan Teman-teman Kalau Kita Mengikuti Aturan Dan Rulenya Kita Kita Tidak Bisa Saya Rasa Tidak Usah Dipaksakan Tapi Kita Bisa Menyeimbangkan Minimal Seperti Itu Kalau Memang Kebutuhan Dari Sana Atasan Tadi Saya Sampaikan Harus Dengan Administratif Dan Sebagainya Kita Penuhi Aja Lagi Kita Bisa Tapi Anak Untuk Belajar Kita Tidak Bisa Abaikan Jadi Kesimpulannya Adalah Di Tengah Pandemi Asik Pendidikan Indonesia Tergantung Pada Bagaimana Cara Bapak Ibu Mengajar Bagaimana Cara Bapak Ibu Mengajar Dan Inilah Momon Bapak Ibu Untuk Lebih Berinovasi Lebih Berani Apalagi Sudah Ditekankan Bahwa kita Sudah Menerapkan Sistem Merdeka Belajar Saya rasa Jangan Jangan Pernah Takut Bapak Ibu Selagi Kita Benar Kalau Kita Memang Memperjuangkan Hak Anak Untuk Pendidikan Ayo Kita Wujudkan Hak Mereka Kita Penuhi Hak Mereka Karena Nasib Bangsa Ada Di tangan Mereka Jadi Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Sebagai Tenaga Pelajar Tenaga Pendidik Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Terus Belajar Peninvasi Kita Sharing Untuk Menghuni Hak Anak Dan Itulah Nasib Bangsa Kita Dari Tangan Mereka Kira-kira Begitu Pak Daruno Dan Teman-teman Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Saya Sharing Di Forum Luar Biasa Ini Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya Bapak Ibu Tidak ada lagi Mau bertanya Eh ada Colom cat Ini dari mana Ini lagi cat Bapak Ibu Jangan lupa Ada Link Presensi Di Cat Disilahkan Untuk Mengisinya Itu tadi Masih Penjelasan Mengenai Pertanyaan Atau Curhatan Dari Pak Lulu Tadi Pak Ya Atau Bagaimana Pak Ketua Jadi Masih Kita Menunggu Atau Apa Namanya Closing Statement Bapak Materi Kita Yang Hebat Ini Ya Pak Begitu Ya Karena Tadi Belum Closing Statement Masih Penjelasan Atau Menyangga Curhatan Dari Bapak Lulu Tadi Karena Mungkin Tidak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Sudah Closing Statement Tadi Sudah Closing Statement Mereka Oke Oke Bapak Ibu Peserta Yang Saya Hormati Luar Biasa Kemateri Kita Pada Malam Hari Ini Dan Sangat Betul-betul Saya Juga Bangga Pak Bisa Jadi Bagian Dari Kegiatan Malam Ini Karena Hal Yang Baru Bagi Saya Mungkin Sebelum Saya Tutup Bapak Ibu Kita Bisa Melihat Dulu Atau Bisa Sebenarnya Ini Kul-kul Fituhnya Bapak Pemateri Kita Hebat Ini Bisa Disare Mungkin Atau Saya Baca Karena Ini Banyak Sekali Ternyata Luar Biasa Bapak Sampai Apa Ini Di Riwayat Karir Ini Sampai Ada 13 Riwayat Yang Jelas Kalau Dari Usia Bapak Masih Sangat Sangat Muda Nama Muhammad Rifai Eskom Tempat Tanggal Akhir Berebes 10 Juni 1985 Alamat Barum Citra Disana Residen Nomor B3 Depan Terminal Bumi Ayu Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Berebes Jawa Tengah Apakah Saya Harus Baca Semua Ini Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Kenal Mungkin Ada Yang Nanti Mau Cari Atau Mau Hubungi Pak Rifai Eskom Untuk Sharing Lagi Ada Nomor WA Email Nomor WA Oke Nomor WA 08 5 2 2 Terbanyak Maunya Saya Ini Di Di Ini 08 52 25 35 88 56 08 52 25 35 8 8 56 Pasti Bapak Ibu Akan Cari Alamat Atau Nomor WA Pak Ustadz Muhammad Rifai Ini Yang Luar Biasa Dan Kami Mohon Pak Jika Kami Bisa Bertanya Atau Mungkin Masih Ada Yang Kami Butuhkan Dari Bapak Semoga Bapak Masih Dengan Segenap Hati Mengangkat Telepon Atau Minimal Membalas WA Bisa Berbagi Ilmu Lagi Itu Saja Mungkin Ibu Harty Ya Silahkan Lanjutkan Oke Tanpa Terasa Waktu Kita Sudah Kurang Lebih Berapa Jam Ini Dari Jam Setengah Sembilan Tadi Atau Jam Lapannya Waktu Indonesia Bagian Tengah Sudah Jam 8 Lewat 17 Menit Tadi Tadi Sekarang Pukul 22 Lewat 11 Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah Oke Sampai Lagi Saya ucapkan Terima Kasih Kepada Kita Semua Mohon Maaf Atas Segala Keturangan Saya tutup Acara Kita Pada Malam Hari Ini Apabila Hito Kepul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Om Swastiastu Waalaikumsalam Om Santi 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 Om Selamat Malam Sampai Jumpa Bapak Ibu Jangan Lupa Di